Intro Wah, enak banget ya olahraga disini. Udah resejuk, tempatnya juga bagus banget, view-nya cantik banget. Aduh, seandainya kalau punya hunian disini tuh kayak gimana ya, pasti seru banget. Bener banget, Del. Hanya di Pikdu aja loh, yang punya ruang terbuka hijau seluas ini. Oh iya? Betul. Eh, bentar, emangnya kamu lagi mau cari rumah? Iya, bener banget. Aku tuh lagi cari hunian yang kalau bisa deket dari mana-mana. Seperti yang kamu tau kan, kalau rumah aku yang sekarang tuh jauh dari mana-mana. Terus kalau mau nongkrong aja, aduh ribet banget. Nah, sekarang aku tuh lagi berangan-angan banget punya rumah yang aksesnya gampang, lokasi strategis, terus juga deket dengan fasilitas-fasilitas kayak gini. Aduh, mimpi banget ya aku. Gak apa-apa tau, Del. Mimpi itu memang harus tinggi, Del. Kamu tau gak, di rumah Osaka WFH bisa jawab mimpi kamu jadi kenyataan loh. Hah, ya bener. Bener banget nih. Osaka WFH tuh di sana tuh. Kelihatan kan, itu artinya dekat dengan greenbelt ini. Terus rumah Osaka WFH juga punya dua fasad. Menghadap plase rumah dan menghadap pedestrian berkanopi. Cocok banget buat kamu. Bisa buat tinggal dan bisa buat bisnis sekaligus. Eh, kita ngobrol ini sambil duduk aja yuk. Yuk. Iya, bener banget tau, Del. Karena Osaka WFH ini ada dua fasad. Terus akses jalan hunian dan bisnisnya juga dibuat terpisah. Jadi, gak akan mengganggu privasi kawasan hunian. Kelebihan lainnya nih, kamu tidak perlu khawatir sama target marketnya, Del. Karena rumah Osaka WFH lokasinya strategis habis. Soalnya dikelilingi dengan ribuan rumah yang sudah berpenghuni. Kayak residensial tahap 1 dan tahap 2. Terus ada penghuni apartemen Osaka. Pusat bisnis dan masih banyak lagi. Itu belum ditambah sama penghuni lain di sekitar Osaka WFH loh. Jadi, kebayangkan Del, kalau kamu punya hunian di Osaka WFH kayak gimana? Hah, beneran? Aduh, aku gak nyangka banget ya ternyata ada hunian dengan konsep segitunya. Karena setau aku ya, kalau di kelas perumahan, itu gak boleh loh buka tempat usaha kayak gitu. Ya kan? Kalau di sini malah boleh buka tempat usaha, keren banget sih. Iya bener banget, udah gitu ya. Selain Gribel ini, masih banyak loh fasilitas lainnya. Semuanya hype banget dan udah siap buka lagi. Aku yakin nih, tahun ini adalah awal tahun emas buat PIK 2. Pasti rame banget tahun ini. Oh iya, tambah informasi lagi nih buat kamu. Untuk penghuni Osaka WFH bisa nikmati fasilitas apartemen Osaka juga loh. Terus nih, ada rumah sakit Hermina. Zaman kayak gini, dekat dengan rumah sakit itu perlu banget. Udah gitu, dekat juga dengan fasilitas olahraga terengkap, yaitu Fedesport. Udah gitu, ada yang baru nih DEL. PIK 2 baru aja tanda tangan kerjasama dengan Euro Cars Group. Nah, Euro Cars Group ini adalah salah satu distributor luxury cars terbesar di Indonesia. Untuk tahap pertamanya, akan dibangun showroom BMW dan Mini Cooper. Disusul dengan koleksi Porsche dan Mazda. Nah, kamu tau gak, lokasinya ini dekat banget sama Osaka WFH di Osaka Residences ini. Nih DEL, kamu kan tau kalau PIK 2 itu terkenalnya kota mandiri. Nah, kalau di Osaka WFH terkenalnya komplek mandiri. Semuanya serba ada deh. Wah, yang bener. Keren banget ya. Perumahannya nanti bakal dekat dengan showroom eksklusif gitu. Bergengsi banget, Rik. Oke, fix. Aku mau langsung pilih unit. Eh, kamu temenin aku yuk ke galeri marketing PIK 2 yang ada di Pantai Pasir Putih PIK 2. Yuk, aku sokannya juga mau tanya-tanya langsung pilih unit. Terus deh gitu kan kamu tau cepet banget sold out. Karena harganya juga cepet naik. Nah, tuh kamu udah paham? Memang investasi property yang tepat itu ya beli sekarang. Yaudah ya, kita terus jalan. Yuk!